Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Jufira Budiman dari kelas 3B Prodi Informatika Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai konsep dasar sistem informasi geografi Sebelum kita menuju ke pembahasan atau masuk pembahasan Mari kita melihat terlebih dahulu berapa foto beta zaman dahulu dan beta zaman sekarang Jika kita perhatikan foto beta pada zaman dahulu, bagaimana cara orang membuat beta Maka mereka akan melakukan eksplorasi atau perjalanan Lalu menggambar atau membuat beta dengan manual atau menggambarnya dengan tangan Jika kita bandingkan dengan beta zaman sekarang, apakah perlu melakukan eksplorasi atau perjalanan untuk membuat beta? Tentu saja tidak Zaman sekarang, kita hanya memerlukan data satelit, kemudian kita olah dengan komputer untuk membuat beta Nah sekarang kita masuk ke pembahasan Apa itu sistem informasi geografi? Mungkin ini adalah pertanyaan yang sangat sering diajukan kepada orang-orang di bidang SDG Dan mungkin pertanyaan ini agak sulit dijawab secara ringkas dan jelas Nah oke, disini saya hanya akan menjelaskan konsep dasar sistem informasi geografi Sistem informasi geografi terdiri dari tiga kata Berdasarkan perkatanya Pertama sistem, kedua informasi, ketiga geografi Sistem adalah sekumpulan objek atau ide yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan bersama Kemudian informasi Adalah semua data atau fakta yang dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya Kemudian geografi Adalah ilmu yang mempelajari segala aktivitas manusia dengan alam Atau serta interaksi di antara keduanya melalui perspektif ruang hingga terbentuk pola ruang tertentu Nah dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa SIG adalah sistem informasi berbasis komputer Yang digunakan untuk mengolola, menganalisis, mengintegrasikan, menyimpan dan menampilkan data informasi berbasis geografis Sederhananya misalkan kita memiliki sebuah petaan Lalu kita olah maka dapat menghasilkan peta baru Tetapi pengolahannya ini berbasis komputer dan berbasis geografi Nah itu yang disebut dengan sistem informasi geografi atau biasa disingkat SIG Peran sistem informasi geografi Sistem informasi geografi mempunyai peran yang sangat penting dalam perencanaan kota dan wilayah Penata ruang suatu wilayah membutuhkan dukungan data dan informasi Baik spasial maupun non-spasial Serta akurat dan penting Sistem informasi geografi dapat membantu menggambarkan kondisi suatu wilayah Kemudian kita masuk ke komponen sistem informasi geografi Komponen sistem informasi geografi terdiri dari yang pertama Hardware, kemudian software, kemudian data, kemudian sumber daya manusia atau SDM Dan yang terakhir metode Yang pertama hardware Perangkat keras menjadi salah satu bagian daripada komponen sistem informasi geografi Yang memiliki fungsi untuk memberikan jaminan Serta mendorong beberapa peralatan dalam komputer agar bekerja secara maksimal Nah salah satu contoh dari bagian hardware dalam sistem informasi geografi Misalnya CPU, router, dan lain-lain Yang kedua software Bagian yang menjadi komponen ini Komponen isi dalam sistem informasi geografi Ialah perangkat gunak yang disebut dengan software Perangkat ini berfungsi untuk melakukan pengolahan, penyimpanan, pemrosesan, serta meninterpretasi citra Yang ketiga data Data menjadi salah satu komponen sistem informasi geografi yang memiliki peranan Untuk memperoleh hasil penelitian-penelitian Sehingga bisa memaksimalkan dan dari pemanfaatan pengendaraan jauh Serta mampu berkontribusi dalam meyakinkan penelitiannya Contoh bagian daripada data dalam sistem informasi geografi Misalnya saja tentang citra foto dan non-foto Berikutnya sumber daya manusia atau SDM SDM dalam komponen sistem informasi geografi Kerap kali diberi samatan sebagai brainware Yang artinya ialah proses penguasaan ilmu teknologi yang dimiliki manusia Dalam mengelola tahapan-tahapan sistem informasi geografi secara struktural Sesuai dengan peraturan atau aturan yang telah ditetapkan People atau orang atau manusia Menjadi salah satu elemen yang berfungsi memberikan peranan operasi Dalam komponen sistem informasi geografi Yang artinya manusia merupakan orang yang menjalankan atau mengoperasikan Atau menggunakan peranti sistem informasi geografi dalam pekerjaannya Sehingga tergolong sebagai sumber daya manusia atau SDM Nah yang terakhir metode Metode menjadi salah satu bagian terpenting dalam komponen sistem informasi geografi Metode ini mengindikasikan sebagai tahapan yang senantiasa digunakan untuk pengolahan sistem informasi geografi Nah kemudian kita masuk ke jenis data dalam sistem informasi geografi Jenis data dalam sistem informasi geografi terdiri dari dua jenis Yaitu data spasial, data atribut, atau non-spasial Nah yang pertama data spasial atau data keruangan Yaitu data yang menunjukkan ruang, lokasi, atau tempat-tempat di permukaan bumi Data spasial berasal dari peta analog, foto udara, dan pengendaraan jauh dalam bentuk cetak kertas Terdapat dua jenis data spasial atau data keruangan Yang pertama data vektor, kemudian data raster Kita bisa lihat perbedaan di antara kedua data tersebut sesuai dengan gambar yang telah ditampilkan Nah di data vektor, terdapat titik atau dot Merupakan representasi grafis yang paling sederhana pada suatu objek Titik tidak mempunyai dimensi, tetapi dapat ditampilkan dalam bentuk simbol, dalam beta, maupun dalam layar monitor Contohnya yaitu lokasi fasilitas kesehatan Yang kedua garis atau poliline Merupakan bentuk linar yang menghubungkan dua atau lebih titik dalam mempresentasikan objek dalam satu dimensi Contohnya yaitu jalan raya, sungai Nah yang keterakhir area atau poligon Merupakan representasi objek dalam dua dimensi Contohnya danau, wilayah, kecamatan, dan lain-lain Kemudian jenis data spasial berikutnya yaitu data raster Merupakan data yang menampilkan, menempatkan, dan menyimpan data dalam bentuk piksel sehingga membentuk petak-petak tertentu jika dilihat dari jarak jauh Bisa dilihat pada gambar tersebut yang telah saya tampilkan, semakin kecil ukuran permukaan bumi yang direpresentasikan, maka semakin tinggi resolusi data raster Dengan data raster, kita bisa menggambar dengan baik bentuk keadaan jenis tanah, kepadatan penduduk, dan lain-lain Kemudian jenis data sistem informasi geografi yang berikut yaitu data atribut atau data non-spasial Nah, data atribut merupakan data yang memberikan deskripsi atau penjelasan tentang suatu fenomena yang ada di permukaan bumi Atau penjelasan setiap objek yang ada di permukaan bumi Data ini merepresentasikan dalam bentuk kata-kata, pangka, atau tabel Data ini paling cocok digunakan untuk menggambarkan gejala topografi karena datanya berupa kualitatif atau deskriptif Contoh data atribut adalah data jumlah penduduk, data tingkat kesuburan tanah, data kandungan mineral dalam tanah, dan lain-lain Nah, sekarang kita masuk ke tahapan kerja sistem informasi geografi Tahapan kerja sistem informasi geografi terdiri dari input atau masukan, kemudian proses, kemudian output atau keluaran Yang pertama input atau masukan Dalam tahapan kerja sistem informasi geografi yang kita butuhkan mula-mula yaitu data awal atau database yang dapat digunakan untuk pengolahan lebih lanjut Data yang dimasukkan dapat berupa data peta, data pengendaraan jauh, data pengukuran lapangan, pengukuran udara, atau citra Kedua, proses Tahapan proses merujuk kepada analisis data atau memanipulasi data dalam komputer Analisis yang dapat dilakukan berupa analisis data spasial dan analisis data atribut atau non-spasial Seperti analisis lebar, analisis penjumlahan, analis aritematika, dan analisis garis bidang Nah yang ketiga atau yang keterakhir adalah output atau keluaran Setelah mengelola data yang dimasukkan, sistem informasi geografis memproduksi keluaran atau disebut dengan output Keluaran adalah hasil informasi bagi pengguna untuk membuat keputusan akhir Nah keluaran sistem informasi geografis dapat berupa hard copy, soft copy, atau display Contoh dari keluaran hard copy adalah peta cetakan yang dapat dipajang di dinding maupun buku atau atlas Contoh dari keluaran soft copy dapat berupa rekaman maupun aplikasi seperti google maps, google earth, google gofood, gocar, gojek, dan lain-lain yang interaktif Nah semua aplikasi-aplikasi itu adalah aplikasi yang berbasis sistem informasi geografi Keluaran berupa display menyerupai peta cetakan hanya saja ditampilkan di layar Berbeda dengan versi soft copy, hasil berupa display tidak memiliki interaktifitas Dari pembahasan yang telah saya paparkan, mengapa kita harus menggunakan sistem informasi geografi Sistem informasi geografi bertujuan memudahkan kita dalam mencari informasi terkait suatu lokasi tertentu Tanpa kita sadari, kita sudah menggunakan sistem informasi geografi dalam kehidupan kita sehari-hari Beberapa aplikasi berbasis sistem informasi geografi yang sering kita gunakan Yaitu google maps, gojek, gofood, gocar, dan lain sebagainya Terima kasih telah menonton! Sama seperti bidang lain, sistem informasi geografi juga mempunyai kelebihan dan kekurangan Nah, untuk kelebihannya yaitu Pertama, untuk penyimpanan tidak memerlukan ruangan yang besar Yang kedua, akses informasi cepat dan mudah Yang ketiga, analisa spasial dan tektual dikerjakan lebih dari satu layar Yang keempat, sumber daya manusia untuk melakukan pengelolaan data tidak terlalu banyak Yang kelima, data dapat diakses dan dibawa tanpa melihat ruang dan waktu Yang keenam, dapat membuat peta model lingkungan Yang ketujuh, analisis alternatif yang potensial Ada pun kekurangannya yaitu Yang pertama, sumber daya manusia harus menguasai teknologi komputer Yang kedua, teknologi yang ada terus berkembang sesuai dengan zaman Yang ketiga, biaya yang dikeluarkan relatif mahal Yang keempat, penanganan tentang data yang bentuk 3D buruk atau 3 dimensi buruk Yang kelima, sulit untuk menyajikan data temporal Yang keenam, format data dan standar file data beragam Yang ketujuh, model objek terbatas Sekian penjelasan singkat saya mengenai konsep dasar sistem informasi geografi Kurang lebihnya mohon dimaafkan Jika ada kesalahan, itu memang datangnya dari diri saya pribadi Yang memang bukan merupakan orang di bidang sistem informasi geografi Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh